Masih perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019, dalam persidangan sempat terjadi perdebatan antara penasehat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum terkait saksi ahli yang digunakan jaksa penuntut umum. Di persidangan, penasehat hukum terdakwa menolak kesaksian ahli. Di persidangan perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019, 23 September 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi ahli. Dua saksi dari Balai Jalan, Kementerian PUPR, diantaranya Irman dan satu saksi auditor BPKP perwakilan Provinsi Jambi, Sugeng, Handoyo. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni, sempat terjadi perdebatan antara penasehat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Penasehat hukum tidak sependapat dengan kehadiran para ahli tersebut. Menurut penasehat hukum terdakwa, ahli tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian sesuai bidang masing-masing sehingga mempertanyakan keahlian saksi. Muhammad Azri, penasehat hukum terdakwa menilai, ahli yang dihadirkan ke jari tebo belum sesuai dengan syarat-syarat menjadi saksi, yakni minimal pendidikan pernah jadi guru, dosen, atau mengajar. Saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan sertifikat keahlian yang dia miliki, sehingga dalam proses persidangan tersebut sebagai penasehat hukum menolak atas kesaksian sebagai ahli dan menanggapi sebagai saksi. Yang membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli itu sangat dirajukan, karena tidak bisa menunjukkan sertifikat keahlian yang dia miliki. Sehingga dalam proses persidangan ini, kami sebagai kuasa hukum menolak atas kesaksian beliau sebagai ahli. PKP, kami juga tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli, karena syarat-syarat yang ahli saya katakan tadi itu, dia menemukan S2, ya kan, menunjukkan menunjukkan, tetapi persoalan yang dia sampaikan tadi itu, dia kami anggap sebagai saksi dalam proses pengauditan atas rugaan kehidupan negara yang akibatkan atas kehidupan yang dalam. Iqbal Cek TV melaporkan